Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Hamida Rizky berikut catatan redaksi Berantas Narkotika. Intro Tim Opsional Subdit 3 Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi menangkap dua pelaku peredaran narkotika di Kelurahan Payolebar, Kota Jambi. Dua pelaku ditangkap saat sedang melakukan transaksi narkotika. Tim Opsional di Tres Narkoba Polda Jambi menangkap dua pelaku peredaran narkotika menjadi sabu di Jalan Sultan Agung Tirta Yasa, RT 32, Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Pelaku diantaranya ialah Hamdani, 35 tahun, dan Deni Sabutra, 30 tahun, yang merupakan sesama warga Kota Jambi. Keduanya ditangkap saat sedang melakukan transaksi pada 27 Oktober 2022 lalu. Saat itu pelaku Deni Sabutra sedang mengambil sabu kepada pelaku Hamdani. Kanit Subdi 3 di Tres Narkoba Polda Jambi, AKP Gunawan mengatakan, saat ditangkap pelaku menyimpan warang bukti sabu di dalam kotak yang diletakkan di atas lemari. Dari tangan Deni, polisi mengamankan satu paket sedang sabu, dan dari pelaku Hamdani diamankan empat paket sedang sabu siap edar. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolda Jambi untuk penelidikan lebih lanjut. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan. Bandar narkoba berinisial AS asal Karanganyar Kabupaten Muratara Sumatra Selatan dan MR asal Muarujambi berhasil dibekuk satres narkoba Polresor Langun di tempat berbeda. AS dibekuk sesaat akan melakukan transaksi narkotika berjenis sabu. Dari tangannya, polisi menemukan dua pucuk senjata api berjenis pistol lengkap dengan peluru. AS yang sedang berada di sebuah pondok di desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. AS diketahui merupakan bandar narkoba yang kerap mengedarkan barang haram tersebut di lokasi tambang ilegal Kecamatan Limun. AS mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari Rawas Muratara yang dijualnya di wilayah Kecamatan Limun, lokasi penambangan emas tanpa isi. Saat polisi melakukan penggeledahan di gubuk tempat pelaku berada, polisi menemukan 12 butir pil ekstasi dan 11,19 gram sabu siap edar. Serta dua senjata api berjenis pistol lengkap dengan amunisinya. Kapolres Sarolangun, AKBP Anggun Cahyono menjelaskan, pelaku membeli paket narkotika jenis sabu dan ekstasi dari saudara Dede di Kecamatan Rawas Muratara dengan harga sebesar 10 juta rupiah untuk dijual kembali ke Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun. Menurut pengakuan tersangka, senjata adalah milik warga Lubuk Bedorong yang tidak diketahui namanya. Sementara AS mengaku mendapatkan senjata api rakitan tersebut milik warga Desa Lubuk Bedorong yang tidak diketahuinya. Senpi didapatkannya dengan barter narkotika jenis sabu. AS terkesan berusaha menutup-nutupinya siapa pemilik senjata api tersebut. Terima kasih telah menonton! Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 114 ayat 2 atau 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2001 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun. Serta pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Penjidik Baris Krim Mabos Polri dan Kejaksaan Agung melimpahkan 2 tersangka kasus penyelundupan 1,1 kg narkotika jenis sabu-sabu dari Malaysia ke Kejaksaan Negeri Jambi pada Kamis 10 November 2022. Kasih Pidum Kejari Jambi Irwan Syafari mengatakan dua tersangka yang dilimpahkan merupakan kurir narkotika Ramadan dan Ujang Faisal. Keduanya disangkakan dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sabu-sabu yang diselundupkan berasal dari Malaysia dengan tujuan edar Jambi yang dibawa oleh tersangka Ramadan dari Dumai menuju Jambi. Untuk sementara indikasi penyelundupan sabu-sabu tersebut merupakan jaringan narkotika dari Malaysia. Tangan buah perkara dari Mabes dan Kejagung terkait narkotika dengan dua tersangka. Siapa saja? Tersangkanya satu Ujang Faisal sama Ramadan. Dibugah melanggar pasal 114 ayat 2 atau 112 ayat 2. Sementara itu Jaksa Penuntut Umum Kejagung Akbar yang mendampingi pelimpahan tersebut memaparkan penangkapan para tersangka bermula dari informasi yang diterima Bares Krim Polri mengenai penyelundupan sabu-sabu. Bekerjasama dengan BA Cukai memperoleh informasi adanya upaya penyelundupan sabu-sabu dari Malaysia. Sabu-sabu tersebut akan diturunkan di kawasan Dumai, Kepulauan Riau melalui jalur laut. Pihak kepolisian kemudian mengejar pelaku hingga ke Jambi dan berhasil menangkap kurir pembawa barang dan kurir penerima di Jambi. Informasi awal ini barang ini dari tadi disampaikan dari Malaysia turun di pelabuhan si Dumatra bagian timur. Salah satu itu Dumai. Dikejaran di Dumai ternyata udah dim, udah ketinggalan lah informasi udah dilewat ternyata udah bergerak menuju ke Jambi. Dari Dumai ke Jambi, udah jalur air juga? Daran. Oh Daran. Daran. Awal satu-satu pengolah, terus saya ngebusur. Kejari Jambi menunjuk dua jaksa senior sebagai penuntut umum untuk perkara tersebut, yakni Ramadan Ewilda. Ramadan, kurir narkotika yang merupakan salah satu tersangka kasus penyelundupan 1,1 kg narkotika jenis sabu-sabu dari Malaysia, diimingi dengan upah jutaan rupiah. Dirinya dijanjikan uang sebesar 40 juta rupiah jika berhasil mengantarkan barang haram tersebut. Pengakuan dari tersangka Ramadan saat pelimpahan, dirinya disuruh oleh seseorang yang pernah dikenalnya di Malaysia untuk menjemput barang haram tersebut, dengan upah 40 juta rupiah. Namun dirinya malah merugi karena uang yang dijanjikan tersebut belum diterima, bahkan memakai biaya pribadi untuk ke Jambi dan berakhir ditangkap. Sementara tersangka Ujang Afrizal disuruh untuk menjemput tersangka Ramadan dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh seseorang bernama Faisal yang masih DPO. Tersangka diimingi jika berhasil melakukan pekerjaan tersebut, utangnya akan dianggap lunas sekitar 2,4 juta rupiah, serta akan diberi upah tambahan, namun Faisal tidak menyebutkan nominal uang tersebut. Untuk diketahui, kedua tersangka ini ditangkap pada 20 Juli 2022 dengan barang bukti 1,1 kilogram sabu-sabu, tas dan tiga buah telpon seluler. Kedua tersangka saat pelimpahan didampingi oleh pengacara Josep Ardianto dan Nuraini. Josep mengatakan klien mereka ditangkap di terminal bus Simpang Rimbo, kota Jambi, sesaat setelah Ramadan bertemu dengan Ujang. Selamat malam, saya mulai dari Ujang, dari Sarangun, Musilaya, Musilawan, dan si Ramadhan. Saya dikenal tidak ada, karena saya dikenal tidak ada, berarti ada penghubung lagi. Ya, penghubung lagi dihubungan dari daerah Ramadhan. Seorang pelajar ditangkap tim opsional Direkturat Reserse Narkoba, Polda Jambi, karena menjadi kurir ganja. Pelaku melakukan hal tersebut karena disuruh oleh kakak kandungnya. Seorang pelajar sekolah mendengah atas berinisial MFA, 17 tahun, warga kota Jambi ditangkap tim opsional Direkturat Reserse Narkoba, Polda Jambi, karena nekat menjadi kurir ganja. Pelaku tertangkap tangan oleh polisi saat akan mengantar barang bukti ganja di kawasan Jambi Timur pada 7 November 2022. Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan satu paket ganja yang sudah dipungkus plastik berwarna hitam. Nah, asnya perbuatan pelaku dilakukan atas perintah kakak kandungnya yang saat ini masih DPO. Dari pengeledahan polisi di rumahnya, polisi juga menemukan paket ganja siap edar dengan total 4,8 kg. Maka tim opsional melakukan pengintayan dan ditemukan di sekitar TKP satu orang yang mencurigakan, lalu tim opsional melakukan pengeledahan. Dan di dalam baju jaket tersangka diamankan satu kantong plastik hitam yang isinya berupa ganja. Satu kantong plastik hitam yang isinya berupa ganja. Kemudian tersangka kami interokasi dan ternyata tersangka kooperatif dan menyampaikan bahwa dia diperintahkan oleh salah seseorang. Yaitu kakak tersangka itu sendiri dan juga sekarang masih DPO. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. MFA pelajar di kota Jambi yang menjadi kurir ganja mengaku diupah 20 ribu rupiah oleh kakak kandungnya untuk sekali pengantaran ganja. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Seorang pelajar sekolah menengah atas di kota Jambi berinisial MFA menjadi korban eksploitasi oleh kakak kandungnya sendiri. MFA yang masih duduk di kelas 2 SMK ini diperintahkan oleh kakak kandungnya yang berinisial RZ untuk mengedarkan narkotika jenis ganja kepada pembeli. Kasup D3 di Tres Narkoba Polda Jambi AKPB Matsanusi mengatakan, Sejauh ini MFA sudah 10 kali mengantarkan ganja kepada pembeli. Ia mengaku hanya diupah sebesar 20 ribu rupiah setiap kali pengantaran ke pembeli. Sanusi menjelaskan bahwa otak dibalik pengedaran ganja ini adalah kakak pelaku, mulai dari menentukan pembeli, tempat transaksi, hingga penentuan harga. Modusnya yaitu tersangka saat ini diperintahkan oleh kakaknya untuk mengantar satu paket ganja yang sudah disiarkan, yang sudah dibungkus oleh kakak tersangka sendiri yang saat ini DPO, kemudian diperintahkan untuk mengantar. Dan adik ini menjadi perantara dan tersangka saat ini sudah melakukan hampir 10 kali pengantaran ganja kepada pasien-pasien yang diperintahkan oleh kakak. Terima kasih telah menonton!